Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Kita mengundang seluruh ketiga-tiga kubu sebenarnya. Tapi barusan Abibur Rahman yang sudah duduk di sini, dari kubu 02 dipanggil oleh DPP Gerindra. Ternyata DPP lebih mengerikan dibanding Presiden ALC. Jadi Abibur Rahman minta izin ke DPP. Saya tidak tahu di DPP atau di Kata Negara. Yang jelas pasti lama. Namun, kita lagi mengundang penggantinya Manggapul Silalai. Mudah-mudahan Manggapul bisa datang. Maksud saya untuk temannya kudu-kudari. Terima kasih Bang. Pemirsa, Menjelang 14 hari lagi, atau Bukit 13 sudah, pemilihan umum 14 Februari, ada yang rame diperbincangkan. Yaitu, bolehkah Presiden berkampanye untuk putranya sendiri? Ini semakin rame, karena Mahfud MD Menko Polukam hari ini menyatakan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Dan Mahfud MD ini seolah-olah mengasih contoh sebagai pejabat publik, dia tidak boleh memihak atau turun ke lapangan. Namun, undang-undang kita, undang-undang nomor 7, 2017 kalau tidak salah, itu tidak jelas sisinya. Di satu pihak mengizinkan, di lain pihak memberi syarat-syarat. Itulah yang kita mau perbincangkan malam ini. Sesungguhnya, apakah boleh Presiden kampanye untuk, bukan dirinya, kalau untuk dirinya boleh saja. 2019, Pak Jokowi juga turun ke lapangan, dan 2009, Pak S.B. turun ke lapangan. Mari kita saksikan video dari Yang Membikin Ebo. Ini baru saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netra. ASN semua harus netra, TNI semua harus netra. Polri semua harus netra. Oleh sebab itu, komendan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta profesi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Itu tahun 2013 begitu pernyataan Pak Jokowi. Eh, 2023. Bagaimana 2024? Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas. Menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas. Bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Banyak yang mengatakan ini perubahan dari presiden kita, Pak Jokowi. Tapi sebetulnya tidak apa-apa. Karena manusia itu biasa berubah. Kata Yap Tiam Hin. Almarhum. Sekarang kita lihat contoh yang diberikan oleh Kopol Hukam. Saya sudah membawa surat untuk presiden untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini, begitu saya diberi waktu, langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya. Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini. Begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh presiden. Pemirsa, jadi Pak Mahfud sudah bertekad, insya Allah besok, karena beliau juga besok baru di Jakarta, dan presiden juga baru ada di Jakarta besok. Insya Allah besok akan mencapai surat pengunduran resmi, tapi tadi pernyatannya di depan publik sudah menyatakan mundur dari Menko Polukami. Dan kami anggap itu sebagai memberi contoh ke pejabat-pejabat yang lain. Dan saya sekarang akan mulai dengan ketua, ketua, dulunya ketua gerakan presiden Tiga Periode. Sekarang gerakannya berubah, jadi gerakan satu putaran. Muhammad Qadari, pengamat politik. Sini Bang, sini Bang. Oh ya, biar saya tanah. Iya Bang. Dan, iya sebelum menjawab yang tadi, presiden kampanye jadi bergerak terus dong. Itu satu. Dan kalau raja sudah bergerak terus itu, biasanya menurut kawan-kawan, raja aja mau kalah gitu, jadi bergerak terus. Jadi sudah dikepung dari mana-mana, terpaksa pindah-pindah. Kalau dia aman, dia di situ sampai selesai. Karena masih ada kuda, masih ada benteng, ada Perdana Menteri, ada Menteri. Kalau ini sudah jalan terus. Silahkan. Terima kasih Bang Karni. Kalau tadi Bang Habib, lebih takut kepada presiden partai ketimbang presiden ALC, kalau saya sebaliknya Bang. Saya takut sekali dengan presiden ALC. Pada malam ini, saya ada dua undangan di media yang lain. Dua-duanya saya tolak, karena saya takut dengan presiden ALC, Bang Karni Ilyas. Itu Bang. Pertama soal Pak Jokowi kesana kemari. Saya kira kita harus melihatnya secara menyeluruh, bahwa memang pada hari-hari ini, ini adalah fase di mana para tokoh, para kingmaker, semuanya sedang turun ke lapangan Bang. Kita kemarin lihat ada Bu Mega turun kampanye, nyanyi-nyanyi dan joget juga dengan slang. Kemudian Pak Surya Paloh, selama berbulan-bulan kita enggak pernah lihat Pak Surya Paloh, bersama dengan Pak Anies. Tapi kemarin turun kampanye, bahkan teaming up dengan Pak Yusuf Kala. Jadi memang ini masa atau fase di mana para tokoh-tokoh itu turun ke lapangan. Karena memang kan ini memasuki masa kampanye apa istilah KPU-nya itu? Rapat akbar. Dan sudah sesuai dengan jadwal dari KPU. Tapi itu, Ibu Mega ataupun Surya Paloh kan bukan Raja. Yang saya ngomong tadi soal Raja. Iya, iya Bang. Saya enggak bermainan catur Raja. Buat saya Bu Mega Raja Bang. Raja di PDI Perjuangan. Saya kira enggak ada yang berani dan bisa membanta itu. Pak Surya Paloh adalah Raja di gondang dia sana. Pak JK juga Raja di tempatnya masing-masing. Yang jelas ini adalah fase dan situasi di mana para kingmaker itu sedang turun ke lapangan. Nah, mengenai Pak Jokowi, Pak Jokowi saya kira sih sebetulnya, atau Raja disebut panik itu betul-betul salah kaprah sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai kampanye, atau bicara mengenai politik, atau bicara mengenai pemerintahan, tentu sudah ada perencanaan-perencanaan, jadwal-jadwal kegiatan yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari Bang. Sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahwa ya pada bulan depan misalnya, akan ada kegiatan ini dan itu. Kalau Pak Jokowi misalnya, akan ada peresmian, kemarin di Akademi Militer itu ada gedung atau aula utama misalnya. Lalu kemarin di Jogja jembatan. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan yang proses pengerjaannya itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Nggak mungkin bangun jembatan dalam waktu satu hari itu nggak mungkin Bang. Nah, bawasannya kemudian dalam proses-proses itu, ada momentum dengan Pak Prabowo makan bakso misalnya. Ya, menurut saya sih pintar-pintarnya Pak Jokowi saja untuk ngajak siapapun yang sedang bersama dia untuk makan bakso. Dan lebih daripada itu, ya memang Pak Jokowi ini kan figur yang sangat populer, sehingga makan bakso pun jadi rame Bang, jadi populer. Bayangkan kalau Pak Jokowi bukan figur yang populer, ya beliau makan bakso itu nggak akan jadi berita. Kalau Pak Presiden populer. Oh ada Bang, ada Presiden yang populer, ada juga Presiden yang kurang populer Bang. Tapi begini Bang, siapapun jadi Presiden, pasti dia akan jadi perhatian media. Apalagi kalau dia Presiden yang populer. Jadi sebetulnya sih, kalau menurut saya Pak Jokowi sampai hari ini, ya menjalankan tugas dan perannya sebagai Presiden, di mana yang namanya Presiden itu atau pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan itu, ada kewajiban untuk melakukan pembangunan, membuat kebijakan publik, tetapi kita tahu juga bahwa semua kebijakan publik dan semua pembangunan itu selalu memiliki dua sisi. Ada sisi teknokratisnya, harus membuat, harus membangun sesuatu, harus ada perbaikan, harus membangun infrastruktur, dan seterusnya, tetapi juga selalu ada yang namanya sisi komunikasi politiknya. Nah Pak Jokowi ini memang di antara para tokoh-tokoh yang ada, kemampuan komunikasi politiknya itu luar biasa, jauh di atas rata-rata Bang. Sehingga kemudian ya hal-hal yang tidak dilihat oleh orang bisa dilihat oleh beliau, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain bisa dilakukan oleh beliau. Contohnya kayak makan bakso tadi Bang, gitu. Jadi berapa banyak sih istilahnya toko-toko atau pejabat kita yang punya skill untuk membuat acara makan bakso saja, jadi headline, jadi berita di mana-mana, dan jadi perhatian publik luas, gitu. Siapapun kalau presiden makan bakso, pagi luartawan pasti datang. Iya tapi kan gak semuanya bisa Bang, gak semuanya bisa melakukan itu, gitu. Ambil contoh aja Jakarta nih ya, di Jakarta ini Bang, kan sekarang siapa gubernurnya namanya? Pak Heru ya, Pak Heru. Nah Pak Heru ini kan skill komunikasi publiknya gak sebagus siapa? Mas Anies, Pak Basuki Cahyapurnama, Pak Jokowi, gitu. Beliau mungkin banyak melakukan macam-macam kegiatan pembangunan, tetapi komunikasi yang bersifat menarik bagi media, menurut saya sangat-sangat minim, gitu Bang. Nah itu gak bisa disalahkan, karena itu kan pembawaan dan skill masing-masing, skill komunikasi masing-masing. Nah kalau bicara Pak Jokowi, Pak Jokowi kita ingat waktu beliau jadi gubernur, membangun waduk peluit. Perubahan yang nyata dilakukan oleh beliau ya, yang tadinya kumuh, jadi bagus, jadi rapi, jadi berita. Tapi beliau datang ke kelurahan pagi-pagi, jadi berita. Gak usah ingin waduk peluit, beliau masuk ke dalam gorong-gorong aja jadi berita Bang, gitu loh. Nah sekarang kan kita tidak melihat skill komunikasi semacam itu dari Pak Heru ya, dengan segala hormat ya, gubernur kita yang sekarang. Jadi ya sebetulnya kalau Pak Jokowi kesana kemari, ya menjalankan tugas sebagai presiden, bahwasannya kemudian sisi komunikasinya menjadi sangat kuat dan viral, itu adalah skill dan kekuatan pribadi seorang Jokowi. Begitu Bang. Ya tapi jangan downgrade gubernur yang sekarang dong, kan satu kubu. Enggak Bang, saya kan memberikan contoh, contoh saja gitu, bagaimana pejabat publik pada posisi yang sama, itu tingkat popularitasnya atau kemampuan komunikasi politiknya itu ada variasinya. Pengamat politik banyak Bang, tapi yang bisa ngomong gitu, menarik gitu, itu gak banyak juga Bang, terbatas gitu. Aktifis banyak Bang, tapi yang bisa membuat gerakan yang menggetarkan Republik seperti gerakan tiga periode, atau sekali putaran, dan hampir terbukti terjadi pada hari ini, itu sedikit Bang. Satu cuma, kodari. Iya Bang, itulah dia Bang, makanya Bang. Makanya kemarin waktu saya gak kesini dicari-cari, habis ini saya gak bisa datang lagi, nanti dibilang dimarahin oleh Bang Karni. Datanglah saya kesini Bang, gitu. Yang saya takut dimarahin oleh Dasko, kalau saya sih gak apa-apa. Rupanya di atas Presidennya LC ada yang lain Bang. Baik, tanggapannya terhadap tadi, itu lebih ke hukum tata negara, tapi sebagai pengamat Anda boleh berpendapat tentang boleh tidaknya Presiden untuk berkempanye yang dipersoalkan banyak orang. Ini kan sebetulnya sesuatu yang sudah sangat jelas, saya sih terus terang heran juga nih, ya nanti Bang tolong dibantu. Ini saya heran juga, barang yang sudah jelas-jelas dibacakan di, apa, tertulis di undang-undang, ya pasal undang-undang nomor 7 tahun 2017, ya bagian ke-8, pasal 299, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Nah ini kan sesuatu yang ditulis oleh undang-undang, ditulis oleh DPR. Tahun berapa? 2017 Bang. Pak Jokowi sudah jadi Presiden deh. Sudah Bang, sudah, sudah. Dibuat bersama dengan DPR seluruh partai politik Bang, termasuk yang sekarang berkompetisi. Paham, paham. Iya Bang. Ini kan sudah jelas-jelas mengatakan mempunyai hak melaksanakan kampanye, ya. Nah Pak Jokowi pada hari ini belum berkampanye, ya, belum menggunakan hak-hak yang ada di sini, tetapi kenapa hak ini dipersoalkan? Memang ada batasan-batasan, tetapi yang namanya undang-undang itu, kalau saya melihatnya Pak, pasal 299 ini Bang Karni, ini adalah fondasinya gitu, ini adalah rumahnya. Pasal 28 berapa? 281, 282, itu adalah pagarnya Bang. Nah sekarang kalau orang melihat pagar dijadikan rumah, itu kan kebalik Bang. Jadi patokan kita selalu harus ke pasal 299 ini, baru kemudian ditarik pagarnya, yaitu 281 dan 282. Jangan 281, 282 dijadikan bangunannya, 299 dijadikan pagarnya. Itu sebuah cara berpikir yang salah total. Itu Bang. Jadi Pak Jokowi belum kampanye ya? Belum. Oh belum. Kalau berkampanye itu kan ada kriteria-kriteriannya Bang, berkampanye. Karena saya dulu juga meramalkan, 1 Februari baru beliau akan kampanye. Kalau Prabowo belum dapat 51%. Nah itu rencana lama. Udah bulan lalu kali, di ALC juga saya ngomong, tapi siapa Nusron otot bahwa itu tidak ada. Pak Jokowi tidak masuk tim kampanye. Dan memang sampai hari ini kan belum mengajukan cuti kampanye, dan kita tidak melihat Pak Jokowi berada di panggung kampanye seperti kita melihat Ibu Mega, Pak Surya Paloh, dan Pak Isuf Kala. Saya kira itu jelas Bang, gak perlu dipertanyakan lagi itu. Kalau di TV, di iklan kampanye di TV, gak masuk berkampanye ya? Yang mana Bang? Ya PSI pasti menang. Misalnya. Itu kan pidato di acara PSI. Kalau memang... Maliho PSI ada, Pak Jokowi. Ada, tapi bukan Pak Jokowi yang bertindak sebagai... Saya yang berkampanye, gak ada itu. Itu namanya kampanye tersubuh, gitu namanya. Di pinjem fotonya. Di pinjem fotonya. Harusnya marah dong, kan katanya netra. Harusnya gak boleh itu. Di laporkan aja ke bawah selu. Gak boleh. Di proses aja oleh KPU. Makanya saya Bang Karni melihat sebenarnya Pak Jokowi ini udah lama berkampanye. Udah lama ya? Udah lama. Makanya saya tidak terlalu yakin kalau Pak Jokowi ini populeritasnya tinggi. Karena PSI udah masang muka dia di mana-mana, lebih banyak baliho-nya dari anggotanya. Gak naik juga surveinya. Jadi sebenarnya itu kepuasan semua aja tuh. Makanya kami yakin itu satu putaran hanya agenda setting aja. Justru kalau dia satu putaran benar-benar surveinya tinggi, dia gak akan war-war dia. Gak akan rame-rame. Diam-diam aja harusnya. Justru itu adalah agenda setting. Gitu menurut saya. Ya. Giliran anda, Bang. Kalau saya berkampanye mengenai gerakan sekali putaran, ada argumentasinya Bang. Bahwa sekali putaran itu akan menghemat biaya 27 triliun. Lebih baik anggaran itu dikembalikan kepada negara dipakai untuk bantuan sosial. Masyarakat atau subsidi pupuk, subsidi perumahan atau kegiatan yang lebih produktif lainnya. Itu satu. Yang kedua, lebih memberikan kepastian politik. Gak perlu nunggu bulan Juni. Cukup sampai dengan bulan Februari sudah ada kepastian politik. Mengenai siapa presiden terpilih. Yang ketiga, bagi masyarakat yang mendukung Pak Jokowi dan puas kepada kinerja Pak Jokowi. Tentunya kalau yang nanti terpilih dalam sekali putaran itu adalah Prabowo Gibran. Dan pada hari ini yang paling potensial untuk terpilih sekali putaran adalah Prabowo Gibran. Maka ada kepastian mengenai keberlanjutan pembangunan ini Bang. Itu argumentasinya. Nah yang terakhir, memang angka surveinya yang potensial dan mungkin sekali putaran adalah Prabowo Gibran Bang. Iya. Ya sebetulnya kan paslon 01, 03 kan mau sekali putaran juga. Cuman fakta politiknya, fakta surveinya kan jauh panggang daripada api. Sehingga gak bisa berkampanye sekali putaran. Cuman bisa berharap dua kali putaran Bang. Jadi dia takut. Jadi teman-teman ini kan realistis sesungguhnya. Jadi kita membaca. Saya realistis, saya realistis, beliau juga realistis. Jadi memang agendanya 01 dengan 02, 01, 03 dengan 02 itu memang beda. 02 itu realistis karena surveinya sudah mendekati 50 persen. Bahkan surveinya DNIJA terakhir angkanya sudah 50 persen. 50,7 persen Bang. Jadi yang dikerjakan oleh Kodari bersama teman-teman itu, Alhamdulillah Bang, itu mendapatkan simpati dan dukungan luas dari masyarakat Bang. Waktu kami baru mulai kegiatan ini, yang setuju sekali putaran itu baru 70 persen Bang. Sekarang sudah 84 persen. Jadi cita-cita sekali putaran itu, ya walaupun belum 100 persen, tingkat kepercayaan saya 90 persen, itu semakin mendekati kenyataan Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Karena kalau Alhamdulillah cepat-cepat, nanti jadi tinggal. Insya Allah, makasih. Sama, nanti nasibnya sama dengan tiga putaran. Iya. Eh, tiga priori. Iya, iya. Atau perpanjangan, itu kan gagal semua. Iya, namanya manusia kan tugasnya ikhtiar Bang. Soal hasil itu kan Mak Rifat, itu kan prerogatif yang maha kuasa Bang. Iya, iya, iya. Baik, ada tanggapan? Anda tadi? Iya, saya kira Alhamdulillah ada Bang Kodari yang mewakili 02 disini ya, walaupun Bang Habim gak ada ya. Jadi dia mewakili 02 lah, kita anggaplah kan. Gak mungkin lah punya program agenda setting segala macam, gak punya order. Pasti ada order itu, saya yakin itu. Jadi gini menurut saya, kenapa orang pengen satu putaran? Karena satu. Dia ini pelari cepat, cepat dia. Begitu ikut maraton, kalah dia. Yang kedua, trauma pilkada DKI Jakarta. Kalau dia tidak sampai menang di putaran pertama, di putaran kedua bisa jadi dia kalah. Itu terjadi, karena Mas Anies pernah melakukan itu. Dan yang ketiga, memang faktanya bisa jadi surveinya gak tinggi-tinggi amat. Makanya takut. Disetting lah segala macam lembaga survei. Masa ada lembaga survei yang mau ngeluarin uang? Temanya satu putaran. Sama dengan agenda 02 gitu loh. Apa iya lembaga survei mau keluar duit sendiri buat itu? Pasti ada order gitu loh. Jadi kami membaca dalam politik. Keluar duit untuk siapa? Yang ingin satu putaran. Jadi ada dalam politik, ada namanya agenda setting. Ada namanya dramaturgi. Ada namanya front stage backstage. Nah ini semua yang disampaikan Bang Kodari itu adalah sesuatu yang sebenarnya alam pikiran bawah sadarnya. Dia takut kalah. Kalau putaran kedua, itu sebenarnya. Bukan karena pengen menghamil anggaran. Kalau dalam politik itu yang namanya anggaran, itu sudah dianggarkan. Enggak usah ditakut-takutin. Enggak usah nanti. Ini uang rakyat kok. Rakyat juga mau pesta demokrasi kok. Loh, itu kan benar kan? Kalau ini enggak ada putaran kedua, duitnya kan enggak dipakai. Itu faktual loh. Iya, tapi sudah dianggarkan. Kenapa? Kalau menghemat anggaran harusnya ikan. Bukan beratnya keluar. Kalau menghemat anggaran, banyak anggaran lagi yang bisa kita hemat. Rakyat tak senang. Rakyat tak senang. Baik, Iqbal. Iya. Anda juga udah habis waktunya. Oh iya, baik. Siap, Presiden. Sekarang giliran Pakar Hukum Tata Negara. B. Fitri Susanti. Oke. Ini sebenarnya saya enak nih ngobrolnya di Indonesia Lawyers Club. Di sebelah saya Presidennya yang ngomong hukum itu pasti lebih enak. Karena gini, Presiden Jokowi dengan memprint kertas karton itu. Pasal 29 alat praga ya. Itu sebenarnya misleading. Orang-orang hukum pasti ngerti. Tapi izinkan saya menerangkannya untuk publik supaya tidak ada yang terkecoh. Kan kita semua yang belajar hukum akan paham bahwa membaca undang-undang itu tidak bisa hanya satu pasal. Apalagi satu ayat. Jadi, kalau kita baca pasal 299 itu kan, kita harus baca ada ayat 2 dan 3-nya. Kalau pasal 299 ayat 1 memang bunyinya persis seperti yang Pak Jokowi print itu. Presiden mempunyai hak untuk melakukan kampanye. Tapi kemudian ada ayat 2 dan ayat 3. Kemudian ada pasal, saya sampai bawa contekan supaya tidak salah. Ada pasal 301-nya yang juga bilang bahwa bisa kita lihat logika hukumnya. Bahwa pasal 301 itu bilang bahwa hak Presiden untuk berkampanye itu sebenarnya adalah ketika dia mencalonkan diri lagi. Alias petahana seperti Jokowi 2019, seperti SBY 2009. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi syaratnya itu sebenarnya itu. Kalau dia petahana. Yang kedua adalah kalau dia berkampanye untuk partai politiknya. Dari mana saya lihat ini? Kita juga harus lihat bab tujuh itu, jadi kan sekali lagi ya baca undang-undang itu kan kita harus baca istilahnya itu grouping dan orderingnya. Penata urutan dan pengelompokannya. Kita harus lihat bahwa kalau tadi Bang Kodari bilang dasarnya itu pasal 299 sebenarnya keliru. Karena kalau kita baca bab soal kampanye pemilu itu, ada bagian satunya itu umum, bagian kedua materi kampanye dan seterusnya. Bagian ke delapan itu memang kampanye oleh Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya. Nah jadi konstruksinya adalah pasal 299 itu memang untuk memberikan ruang bagi Presiden yang petahana. Nah yang kedua kalau dia dari sebuah partai politik dan dia mau membela partai politiknya, Pak SBY juga dulu pernah begitu. Kemudian yang suka dikutip-kutip itu kan misalnya kalau di luar negeri Obama dengan Hillary Clinton, enggak nyalon lagi Obama tapi dia mendukung Hillary Clinton, boleh enggak? Boleh karena mereka separpol. Pertanyaannya adalah Pak Jokowi separpol enggak dengan Prabowo ataupun Gibran? Jawabannya jelas tidak. Resminya Pak Jokowi adalah PDIP. Kalau dia kampanye untuk Pak Ganjar. Apakah ada aturan dalam undang-undang ini mengatakan harus separpol? Ada. Ada pasal 269 kemudian harus dibaca bareng dengan 268. Jadi kategorinya itu ada pelaksana kampanye, ada peserta kampanye. 269 itu pelaksanaan kampanye pilpres, pengurus parpol. Oke, kemudian yang ketiga adalah apabila presiden adalah tim kampanye resmi dari seorang paslon begitu ya, itu boleh juga. Jadi dengan parameter itu baru dia bisa mengajukan cuti seperti yang disyaratkan oleh pasal 281. Enggak ada dong berarti disitu kelihatan harus satu partai. Iya baca undang-undang kan tidak bisa letterlijk Bang. Makanya kalau orang hukum itu kuliahnya 4 tahun. Kalau ada kalimatnya bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa aturannya begitu. Itu namanya ngarang sendiri. Oh bukan ngarang, kalau kuliah hukum itu kita kuliah 4 tahun, ada mata kuliah yang namanya penalaran hukum. Nah disitu bisa kita baca secara rinci. Bagaimana mengatakan bahwa itu diatur. Tertulis Bang, baca pasal 269, baca penata urutannya dari bab 7 soal kampanye pemilu bagian 1 sampai 8. Kita bisa berarti kuliahnya 4 tahun tambah S2 tambah S3. Jadi memang gak bisa hanya baca teksnya saja. Tapi yang mau saya persoalkan disini sebenarnya bukan soal berdebat soal teks. Saya kira sudah mungkin lebih dari 10 kali saya berdebat dengan tim dari 02. Berdebatnya di soal teks. Tapi saya mau bilang sebenarnya kan kita juga harus lihat tujuan pengaturan itu apa sih? Tujuan pengaturannya adalah untuk memberikan pager-pager. Di negara demokratis, yang demokratis ya, manapun di dunia ini memang gak boleh kampanye dalam relasi keluarga. Yang diperbolehkan adalah relasi elektoral. Misalnya tadi, misalnya Pak Jokowi kampanye untuk Pak Ganjar. Itu sebenarnya boleh sama dengan SBY dulu. Kampanye untuk demokrat, jadi partainya. Nah itu tadi karena konteksnya adalah pembatasan kekuasaan dan tidak boleh ada politik dinasti. Negara demokratis manapun tidak akan mengizinkan ada politik dinasti. Makanya tidak diatur hal seperti itu. Jadi, seandainya Pak Jokowi mau mengajukan cuti, menurut saya juga sebenarnya tidak bisa. Tapi pun kalau mau cuti nih, katakanlah kita berdebat lagi nih soal teks pasal. Karena biasanya saya diajak berdebatan di situ Bang Karni. Teks, satu kata berkata, katakanlah kita mau berdebat lagi. Terus oke cuti. Tetap saja kita akan punya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat mendasar soal fasilitas apa yang memang benar bisa dipisahkan dari seorang presiden. Karena dalam hukum tata negara yang harus kita lihat adalah jabatan, bukan diri seseorang. Jadi, ada hal-hal fasilitas, anggaran, termasuk pengaruh dan kewenangan yang melekat pada jabatan seorang presiden. Dan itu nanti yang tidak bisa dipisahkan. Nah satu lagi yang ingin saya ingatkan adalah terang saja, sekarang publik jadi punya asosiasi macam-macam, betul memang sih, katanya kan Pak Jokowi saya menjawab pertanyaan wartawan. Oke, setuju. Tapi memang tidak bisa dihindari situasi di mana kita semua warga begitu melihat langsung measosiasikan bahwa akan ada dukungan yang akan langsung dinyatakan terutama dalam kondisi seperti ini ya, di mana agak susah gitu untuk naik di atas 50 persen. Pada suatu hari nanti, saya sebenarnya cukup meyakini ini Pak Jokowi akan ikut dalam kampanye rapat akbar bilang saya mendukung anak saya. Saya cukup meyakini itu akan terjadi pada suatu saat, tapi di luar itu pun yang tadi kita sudah diskusikan sedikit, ada kampanye terselubung yang sebenarnya sudah terjadi. Lagi-lagi kalau kita bicara begini kan nanti kan jawabannya, ya sudah laporkan saja atau enggak kita berdebat soal pasal. Iya tuh Pak Jokowi memang enggak ada kampanye ke orang lagi-lagi bagi-bagi bahan sos misalnya begitu. Atau tidak pakai atribut 02 misalnya, kan kita berdebatnya di detail-detail seperti itu. Padahal kan itulah makanya kita bisa bilang kampanye terselubung, yang tidak dinyatakan secara jelas sebagai kampanye, karena lagi-lagi kalau buka undang-undangnya memang debatable. Tapi justru loophole itu, kelonggaran-kelonggaran itu yang dalam amatan saya digunakan untuk berkampanye secara terang-terangan. Kita ini kan orang-orang yang punya akal sehat, punya kompas moral ya. Jadi mungkin kita bisa berdebat di teks pasal, berdebat apakah pakai atribut 02 atau tidak, tapi kan kita bisa melihat, masyarakat biasa yang sebenarnya punya akal sehat ini bisa melihat bahwa ini sih mengkampanyekan anaknya nih. Kalau misalnya dia mengkampanyekan untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya silakan. Yang jadi soal adalah kita dikasih situasi yang memang secara hukum sudah bisa dipertanyakan dari awal kan, bahwa Gibran bisa maju kan juga karena pamannya membuatkan putusan nomor 90. Dan ini bukan kata saya, ini kata Majelis Kehormatan MK yang bilang bahwa memang sudah terjadi pembengkokan hukum secara disengaja. Pamannya bahkan sudah tidak lagi menjadi ketua MK dan sekarang lagi melawan di PT UN. Nah jadi situasi itu yang sebenarnya dari awalnya kita sudah melihat pembengkokan hukum luar biasa, jadi tak terhindarkan ketika sekarang Pak Jokowi yang dibawa-bawa adalah hukum gitu ya. Lagi-lagi hukum lagi yang satu MK, ini teks Undang-Undang 7 2017. Kita langsung mengasosiasikan, waduh ini memanfaatkan hukum lagi. Jadi saya kira pas sekali Indonesia Lawyers Club ini mempersoalkan itu bagaimana ada lubang-lubang dalam Undang-Undang 7 2017 itu yang memang dimanfaatkan Bang Karni sebagai cara untuk melakukan kampanye tanpa mengaku bahwa memang telah mengkampanyekan anaknya yang sebenarnya tidak boleh dalam nilai-nilai konstitusi kita. Lagi-lagi pertanyaannya tertulis gak tuh gak boleh anaknya? Ya gak tertulis tapi kan kita bisa mikir. Ada konstitusional values yang ukurannya adalah kompas moral kita itu tadi. Kalau cari yang tertulis terus ya kita akan bikin seribu Undang-Undang mungkin dalam satu tahun untuk mencegah segala perilaku politik yang memang sebenarnya tidak etis. Gitu Bang Karni. Pemerintah, bukan kebijaksanaan, tapi kekuasaanlah yang membuat hukum dan Undang-Undang. Thomas Obos, filosofi Inggris. Kita rehat sejenak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ingin dengan pendapat pakar hukum tata negara yang lain, Margarito Kamis. Apa Bang? Ya sesuai judul tadi. Boleh gak tuh Presiden Kampanye? Boleh. Menurut Undang-Undang? Boleh. Ya. Kenapa? Boleh. Alasannya? Begini Bang, apapun itu ya, pertanyaan saya sebagai orang hukum, dari mana abang punya hak. Hak dalam ilmu hukum cuma ada dalam hukum, tidak yang lain. Di luar apapun ini. Tidak. Kewajiban juga begitu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Anda tidak memperoleh hak dalam bernegara ini, karena Anda punya kedudukan tinggi, kedudukan darah, punya istimewa ini. No. Hukum. Suka atau tidak, senang atau tidak. Itu, yang mau saya bilang adalah, hukum adalah pernyataan otoritatif, yang memberikan standar pada setiap orang tentang apa yang bisa dan apa yang tidak. Tidak di luar itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Pak Jokowi di mana ini? Itu tadi. Pasal berapa tadi itu? 2019 itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Apakah maksud membuat undang-undang begitu? Bang, abang belajar juga. Saya masih di kampung, sudah baca abang punya tulisan-tulisan di forum kayak di laditu, di bagian itu. Bang, kalau kita mau ngecek, yang tadi abang bilang itu, baca risalah. Pertanyaannya adalah, apakah risalah itu hukum atau hukum di pasal? Saya tanya abang. supaya kelirin. Hukum itu ada di pasal dalam undang-undang, atau di risalah? Abang, saya tahu, abang suka banget dulu itu bicara mengenai, memori Fanto Hliting kan, penjelasan kan itu kan. Hukum itu di pasal atau di risalah? Saya mau tanya. Di undang-undang. Suka atau tidak, senang atau tidak. Anda mau bilang itu super positifis, atau yang lain yang sejelis dari itu? perusahaan lain. Tidak. Tapi Bibi Tri tadi, oh itu soal lain. Itu tadi soal tafsir. Tadi dia bicara tafsir. Abang bicarain tafsir, interpretasi. Dan abang, semua orang hukum silahkan cek. Ilmu hukumnya. Titik tolak tafsir, teks. Suka atau tidak, senang atau tidak. Tanya semua. Titik tolak tafsir, teks. Kalau teksnya ngaco, baru pindah. Apakah itu struktur? Yang tadi dia bilang, sistematik itu, cek, antar pasal, antar undang-undang. Dan kalau antar pasal, antar undang-undang, ada prinsipnya. Suka atau tidak? Ya sudah lah. Sebab begini, oh no, begini, tadi bicara-bicara begitu ya, nanti undang-undang begini, nanti begini. Saya ini punya guru namanya, Ismail Sunni, almarhum. Sama guru kita. Sama guru kita. Ah itu dia. Beliau itu mengajari saya, Bang, suatu hari, dia bilang sama saya begini, Margarito, kamu tahu, saya orang yang berada di depan, bela undang-undang suversif. Dulu kan masih PNPS tuh. 16. Ya, 16, 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 yang fanatik terhadap penguasa. Kamu lihat saya, undang-undang itu saya yang bela, habis-habisan saya bela, harus dipertahankan. Kamu tahu, saya dimasukin penjara tanpa pengadilan hampir satu tahun, satu tahun, satu bulan, dengan undang-undang itu yang saya bela itu. Suka atau tidak? Ada masalah memang. Sebab kalau kita, itu sebabnya bang, kita mesti, ini seperti clear, jangan aneh-aneh. Mengapa saya bilang jangan aneh-aneh, kalau Anda sekali lagi tadi, misalnya ada pasal, ada moral, saya mau tanya, Anda pakai apa? Berdekaranya pakai apa? Pakai moral atau pakai pasal? Pakai undang-undang? Pakai undang-undang dasar? Saya mau tanya. Saya mau tanya, mari kita clear itu. Jangan karena kita enggak suka, saya ini, apa kita-kita ini tahu lah, orang-orang di sini tahu kan, kurang apa. Dulu saya kurang apa, kritik sama Joko ini. Saya masih ingat betul, kita masih di, 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 buru-buru itu. Suatu hari ada beberapa teman, saya bicara impeach kok, orang mulai bicara mengenai impeach, saya sudah bicara impeach waktu itu. Dan saya ingat sekali, ada orang yang challenge, teman-teman saya, yang challenge pada waktu itu, ah, enggak, ah, marah, oke lah, tapi dari, by law, kalau misalnya mau, gitu, bisa kok. Jadi, lobehold di mana-mana, pasti ada. Bahasa undang-undang itu selalu, selalu dan punya potensi, tafsir lebih dari satu arti. Dan karena itu disediakan prinsip-prinsipnya. Misalnya, nocitor asosis, adjust them generous, union, union, union apa, satu itu gitu. yang kaya-kaya gitu, itu loh. Semerangan kita tafsir. Tafsir struktur cuma satu loh. Mari kita cek. Misalnya, ini urusan tafsir-nafsir ini. Seringkali misalnya, orang mengatakan bahwa ini presiden, masa jabatannya sudah mau berakhir, tidak boleh melakukan tindakan ini dan tindakan itu. Abang tahu enggak? Judicial review pertama, di Amerika gitu ya, yang dibilang yang orang pula-pula bicara mengenai John Marshall itu. Tahu enggak? Itu kan disebut dengan midnight judges. Karena besoknya mau berakhir, masih diangkat juga itu orang saun-saun hakim itu. Midnight judges itu. Besok ini. Nah, sebab kalau ini kita tidak bicara kayak begini, maka orang bilang, ah itu kan tidak etik, itu kan bagaini, itu secara moral, bla bla bla. Tapi mari, sebagai orang hukum ya, Anda berapa, masa jabatannya 5 tahun, dari hari H sampai dengan hari X misalnya. Hari X bagaimana? Berakhir nggak disitu? Berakhir disitu. Tidak ada dimisioner misalnya. Misalnya kayak gitu. Yang begini-begini ini mesti dibikin clear. Kalau tidak kacau ini negara. Kacau, kalau tidak kacau bahwa pak. Sistem hukum itu, sistem yang berisi berita, lerangan. Tidak di luar itu. Tidak di luar itu. Sistem hukum bukan sistem moral. Sistem hukum bukan sistem etik. Kalau kita nilai hukum pakai etik, ya nggak ketemu. Kacau, tidak ada kepastian. Kalau kita nilai hukum pakai moral, nggak ada kepastian. Mengapa? Karena hukum moral, etik, itu tertanam pada rasa. Rasa Bang Karni dengan rasa saya mengenai satu soal, berbeda. Orang bisa, ini satu bilang pantas. Karena itu bicara mengenai pantas, mengenai tidak pantas. Boleh. Tapi kalau hukum, tidak. Ini salah. Ini benar. Titik. Tidak ada di luar itu. Kecuali kalau kita mau bikin kacau, supaya sistem hukum itu kita runtuhkan pakai dengan ya, pakai nilai pakai moral, nilai pakai etika, dan segala macam. Saya dengar kalau orang bicara, di atas hukum ada etika, saya mau tanya, dari mana orang memperoleh pandangan atau kekinan, atau apapun yang sejenisnya itu, mengenai sesuatu itu baik atau buruk. Dari mana orang memperoleh? Sesuatu itu pantas atau tidak? Dari mana orang memperoleh? Kalau kita mau bikin pendek, based on natural law. Sunnatullah dalam Islam. Bisa dipaksakan sembarangan? Tidak bisa. Sesuatu yang bermoral, sesuatu dari sudut pandang abang, atau sudut pandang kodari ini bermoral, atau ini etis, tapi dari sudut orang lain, itu boleh saja tidak etis. Itu biasa saja itu. Bukan sesuatu yang imperatif. Bisa dilakukan. Nah karena itu, karena tidak bisa dipaksakan dari luar, karena itu berakar di dalam, maka bikin hukum, supaya bisa dipaksakan oleh orang yang punya otoritas. Tidak kurun dan tidak lebih. Kita jangan kacaukan, kalau kita nilai hukum dan moral, game over bangsa ini. Jangan jalan hukum ya, kita gak mau ya sudah. Begitu itu. Sama dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu, takar pakai orang banyak, semua orang bilang salah, salah itu. Semua orang bilang benar, benar itu. Tidak ada standarnya. Fasis. Dan itu yang dilakukan oleh Hitler misalnya. Jadi kita mesti clear di sini. Jelas kok. Kalau misalnya, Presiden itu, siapapun dia, dibilang hanya bisa kampanye, kalau dia capres, ngapain dibilang Presiden punya hak untuk berkempanye? Ngapain? Karena setiap capres, siapapun dia, pasti punya hak. Tidak mungkin ada capres yang tidak punya hak. Penggunaan hak itu digantungkan atau disendarkan pada sejumlah syarat. Yang kalau syarat itu tidak terperlui, perbuatan itu menjadi tidak sah. Dalam hukum, ukurannya adalah sah dan tidak sah. Tidak ada pantas dan tidak, bukan pantas dan tidak pantas. Suka atau tidak, senang atau tidak. Pak Garni, saya di ELSI beberapa waktu lalu, masih di yang live-live itu, saya sudah pernah bilang begitu ya. Suatu hari, Said Ali itu kehilangan baju besi dan dia bawa masalah itu kepada Hakim Suraih. Dia pemimpin, begitu. Dia pemimpin kan? Tapi apa? Dia tidak bisa buktikan barang yang itu dicuri oleh si Yahudi itu. Dia tidak bisa. Karena saksinya cuma dua, anaknya dengan pembantunya. Dan menurut Kaidah, Figi, tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini anak, terikat darah dengan anda, tidak akan jujur. Ini orang yang berada di kawasan anda, tidak akan jujur. Dalam Kaidah, Figi, tidak bisa. Kalah. Orang itu kalah. Si Said Ali kalah. Oh, dia pemimpin. Mau bilang apa? Lalu orang bilang, itu kan formil, 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 formil. Lalu, apa mau bilang? Said Ali, menyerah tuh. Begitu bang, jadi bagi saya, clear. Masalah teknisnya adalah, kalau kita bicara begitu ya, kemana dia cuti? Bagaimana dia menyatakan cuti itu? Itu tidak dipecahkan dalam undang-undang. Itu yang harus dipikirkan. Kemana dia? Dia cuti, surat pernyataan cuti, atau menyatakan cuti, itu di mana? 28 jam itu orang itu presiden. 24 jam. Dia tidak punya status pribadi. Dia presiden, dia presidensi. Suka atau tidak? 24 jam. Jadi kemana dia berhenti? Suratnya dia berhenti itu, dia cuti beberapa hari, atau beberapa jam, atau beberapa hari, kemana surat itu musil kasih? Tidak dinyatakan. Pak Yusri bilang, sudah dia bikin kepercaya saja. Saya berpendapat, enggak. Yang paling mungkin, kalau kita mesti bikin, kita lakukan itu adalah, dia menyurat, atau memberitahukan kepada DPR, karena tindak tanduk, dia sebagai presiden, dinilai oleh DPR. Itu yang paling mungkin. Tapi kalau dia, nyatakan sendiri, bagi saya itu juga tidak, tidak terlalu tepat. kita mesti membiasakan diri, berpendapat, tidak karena, saya belum balai bilang, kita mesti sekali lagi, membiasakan diri, untuk berpendapat, menilai sesuatu, tidak karena posisi kita. Perkara kita berbeda, itu seolah lain. Tapi jangan karena posisi kita, menentukan kemana kita pergi. Tapi level penelaran, bobot penelaran, level reasoning. Abang tahu kan? Tadi abang kutip Thomas Hobbes, saya mau kutip, apa, Cicero. Hal tertinggi dalam hukum itu adalah, reasoning. Istri Eduard Koch, listening. Listening. Itu yang mesti kita sajikan. Sehingga, ya kalau putusan begini, apa? Mengerti putusan kan mesti mengerti, akhirnya kan kita mesti mengerti, rasionya itu. Reasoningnya. Kita berbeda pendapat. Di situ, oke, tapi kalau sudah putus, mau apa? Enggak ada pilihan, Bang. Jadi, lalu, apa, saya rasa itu-itu yang paling pokok, kita mesti, apa, mengerti, membaca aturan ini. Saya, sekali lagi, berpendapat, mau disebut saya positifis atau tidak, formalis atau tidak, urusan lain. Urusannya adalah, kita bersepakat menjadikan hukum, sebagai patokan bersama. Mengapa mesti hukum? Sekali lagi, atau terakhir, apa saya sampaikan. Karena tadi, kalau kita buy feel, maka, abang begitu, saya begini. So, oke semua. supaya rasa jangan memandu kita berhukum, supaya rasa jangan, apa, menafigasi kita dalam berhukum, kita pakai hukum. Kita pakai hukum. Supaya objektif, abang lihat begitu, saya lihat begitu. Kita berbeda pendapat, kita tafsir, apa pengendalian putus, sesuai sistem. Jadis hukum, itu mengobjetifikasi, untuk mengisolasi, rasa-rasa subjektif itu. Agar, itu kan orang-orang bijak mengenai, agar cinta, tidak memandu Anda, membenarkan kawan Anda, atau kebencian Anda, membuat Anda, menghilangkan keadilan, yang harusnya diberikan pada lawan Anda. Saya Umar bin Hatta begitu kan. Tidak boleh hukum, itu Anda pakai, untuk menghukum orang, yang Anda benci. Tidak boleh. Anda tidak boleh mengangkangi keadilan, karena orang itu Anda benci. Anda tidak boleh memberikan kepada keadilan, karena orang itu teman Anda. Suka atau tidak? Senang atau tidak? Begitu itu, supaya beres ini berkita pada negara. Sekali lagi bang, tidak bisa. Hukum ditakar, validitasnya, dengan, nilai-nilai moral, hukum tidak bisa ditakar, validitasnya dengan, nilai-nilai etik. Dua hal yang berbeda kok. Cek aja itu sisa bukunya Joseph Rush. Cek aja Kelsen. Jadi etik dan moral tadi, dibawah hukum. Dia menjadi sandaran, untuk melahirkan teks. Yes. Kan tidak ada orang yang memperoleh, ini baik, tidak baik, baik, tidak baik. Dan mana dapat? Dari situ sandaran, baru dipositifkan. Almarhum, Tandio Wiyogusyaproto, Tandio Wiyogusyaproto, Tandio Wiyogusyaproto bilang, dia dipositifkan. Kalau kajian-kajian luar beliau dipositkan, dikrit, tidak ada orang yang memperoleh ini baik dan buruk, sandarannya pada hukum alam. Sandaran, kesedaran-kesedaran etis, itu yang ditransform menjadi teks. Oke. Dan begitu dia transform berhenti. Kalau Anda pakai itu lagi, bubar. Baik. Begitu Bang, kurang lebih. Baik. Saya minta tanggapan dari Ferry Amstari, juga Pakar Hukum, Tata Negara. Terima kasih Pak Datuk. Pertama saya ingin mengatakan, saya tidak takut dengan Presiden ILC. Saya sungkan dan hormat. Karena jabatan Presiden bukanlah untuk ditakuti. Begitu Bang. Siap. Ke beliau itu, yang suka takut dengan Presiden. Saya ingin menjelaskan begini dari beberapa perspektif. Pertama, tafsir dan etik dalam ilmu konstitusi itu banyak. Ronald Dworkin mengatakan, baca dengan moral reading. Membaca teks dengan moral. Kalau tidak, dia akan kepentingan. Dalam hal itu, saya mau bahas satu soal apa maksud asli dari kampanye-kampanyean ini. Dua, saya akan pakai undang-undang. Dan kita dengarkan apa pendapat Pak Margarito Kamis soal undang-undang yang akan saya sebutkan. Karena kebetulan ini masih hari Rabu, besok baru Kamis. Nah, saya ingin menggunakan pendekatan itu. Pertama, selalu dalam sebuah undang-undang itu ada maksud dan tujuan dia dibentuk. Begitu juga di dalam 281 dan 299 ayat 1, undang-undang pemilu. itu sebabnya kita bisa lihat di mana saja di dalam sistem presidensial, presiden boleh maju dalam kampanye. Saya bacakan dan jelaskan dasar dan cerita di belakangnya. Satu yang sudah diceritakan Mbak Bifitri tadi, bahwa presiden kalau dia petahana, pasti diberikan kesempatan untuk maju. Untuk kampanye, untuk berkampanye. Kenapa? Karena ya memang dia dibatasi dua periode rata-rata. Kalau tiga periode, boleh kampanye di periode ketiga. Dan untuk supaya dia tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, dalam berkampanye dia dibatasi supaya pertarungan jujur dan adil fair. Oleh karena itu dia harus cuti, tidak menggunakan fasilitas negara. Ini berkaitan dengan tujuan supaya lawannya itu mendapat lawan tanding yang fair. Maka kalau dibaca bahwa dia punya hak untuk berkampanye basisnya pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dia menggunakan haknya untuk berkampanye. Kedua, di mana-mana bisa dilihat bahwa presiden setelah habis priodisasinya, mau dua, mau tiga, atau satu kali, dia juga bisa berkampanye sepanjang untuk mendukung partai. Partainya mencalonkan presiden yang mana? Karena tidak mungkin sebagai kader, dia tidak mendukung. Jangan sampai dia dikatakan kalau dia yang dicalonkan, partainya mendukung, sementara kalau orang lain setelah dia dicalonkan, dia tidak dukung. Ini sikap politik internal partai yang didukung dalam konsep politik dan ketatanegaraan. Jadi boleh, matanya bunyi pasal 281 itu jika peserta mengikutkannya. Ya pasti, peserta itu adalah partai politik yang notabene-nya kita tahu bersama ya partai politik dia. Ya tidak mungkin dalam sistem presidensil, presiden mengajukan partai, mengajukan apa, mengkampanyekan calon presiden dari partai yang lain. tidak mungkin. Nah kasus Pak Presiden Jokowi pertama di dunia ini Bang. Boleh cek. Siapa ahli ketatanegaraan rajin-rajin lah membaca. Tidak ada calon presiden dari partai X kemudian berkampanye untuk presiden dari partai Y. Adap dalam politik, dia bermasalah. begitu untuk dia, partai support dia, tapi begitu dia selesai, dia support orang lain. Maka tidak ada yang terjadi ini. Aneh kalau orang tidak paham konteks ini. Nah saya ingin menjelaskan juga dari segi undang-undang. Karena ini peristiwa satu-satunya, kita harus lihat juga ketentuan undang-undang lain. Ada pasal lima, angka enam. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Penyelenggara negara, termasuk presiden di dalamnya, berkewajiban untuk menyelenggarakan dengan penuh tanggung jawab kerja ketatanegaranya dan tidak menggunakan hak dan kewenangannya untuk kepentingan kroni dan keluarganya serta yang lain-lain. Nah ada presiden sedang menjalankan tugas negara demi kepentingan anaknya, dia cuti untuk mengkampanyekan anaknya. Padahal dia dulu pernah berjanji, anak dan keluarga saya tidak akan pernah ikut urusan politik. Sekarang dia berbeda. Ada adab yang dia atur di sana dan harus diingat pasal lima, angka enam, undang-undang dua lapan, tahun 99, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden Jokowi sedang menggunakan nama besar yang terkandung ada di dadanya untuk kepentingan keluarga, anak. Dia melepaskan tanggung jawabnya untuk mengkampanyekan anaknya. Jadi ada problematika yang dulunya orang terlarang, sekarang di era Pak Presiden Jokowi tidak dilabrak. Jadi ini undang-undang, undang-undang yang mengatur penyelenggara negara kita untuk taat. Siapa contoh paling utama? Ya Presiden. Nah Presiden pula yang kemudian mengabaikan contoh-contoh itu. Jadi memang ada ruang politik yang bermasalah ketika Presiden berkampanye untuk kepentingan anaknya. Bagi saya Bang Karni, ada ketidakpercayaan diri Presiden. Tadi sudah ada yang menyinggung. Saya mau menjelaskan begini. Ya itu bukan hukum, tapi politik selalu dekat dengan hukum tata negara. Tapi begini. Tunggu dulu. Dengar dulu. Ini penjelasannya belum selesai. Enggak. Enggak supaya apa. Begini, begini, begini. Tunggu dulu. Biarkan saya bersatu. Enggak, supaya klir. Biarkan saya selesai. Enggak, supaya klir. Saya menjelaskan begini. Bayangkan. Begini, begini. Apakah kalau tidak ada capres, ada hak orang untuk kempanye? Oh ada sepanjang itu di dukungan lupatannya. Enggak, kalau orang itu tidak bisa berstatus. Coba Anda sebutkan Presiden mana di dunia yang berhenti berkampanye untuk anaknya dan dari partai lain. Presiden di dunia mana ini yang ada. Di dunia sih tidak dimaksud. Di dunia mana yang ada anak capres? Ada tuh di Filipina. Di Filipina. Di mana? Sarah Duterte. Sarah Duterte? Iya. Urusan dia kan itu? Iya. Ya itu urusan dia kan? Kalau dia tidak mau. Contoh Duterte. Enggak, itu kan dia tidak mau. Bisa jadi undang-undangnya tidak memungkinkan. Sudah, saya lewat nanti silahkan batas. Saya mau menjelaskan bahwa hasrat Presiden melabrak janjinya sendiri. Dia mengatakan di November, 1 November tidak akan boleh semua pejabat termasuk dirinya berkampanye. Semua harus netral. Lalu dalam beberapa bulan dia melanggar itu. Saya mau katakan begini. Bayangkan Presiden harusnya sudah sangat percaya diri melihat sebaran penjabat kepala daerah yang dia tempatkan untuk mendukung dia berkampanye. dia sudah menggelontorkan yang namanya Pork Barrel Politics. Apa itu? Pork Barrel Politics. Bantuan inisiatif dana yang sengaja dikucurkan untuk mendekati pemilu agar dia bisa terpilih kembali. Banyak itu. 440 triliun sepanjang 2023 sudah digucurkan agar bisa memikat para pemilih. Lalu sekarang ada BLT 11 miliar yang akan dikonversi di bulan Februari. Bayangkan politik Pork Barrel itu semestinya membuat dia percaya diri. Sebab kekuasaan ada di dirinya. Tetapi kenapa tiba-tiba di minggu tikungan terakhir kampanye dia harus menyatakan saya juga berhak untuk berkampanye karena untuk meyakinkan haknya itu dia bahkan print out besar-besar poster undang-undang padahal Bang Karni dan semua orang hukum paham tidak perlu poster teks undang-undang itu di print out besar-besar untuk meyakinkan kebenaran. Kenapa dia terasa harus melabrak apa yang dia janjikan sendiri? Dugaan yang bisa dilihat dari survei adalah bahwa angka 50% belum terpenuhi sehingga sebagai orang yang paling berkuasa dia harus turun berkampanye memastikan kemudian ada upaya menyelamatkan kepentingan anaknya di dalam itu. Jadi dana bansos itu tidak seberapa dibandingkan dua putaran ya? Ya tidak sebanding. Orang yang kalau cerita lebih hemat ya sudah lah berhemat itu dengan menabung bukan dengan membatasi apa yang diatur konstitusi. Kalau memang mau berhemat silahkan menabung penuhi utang-utang yang belum terbayar itu. Jadi saya mau bilang begini bahwa konstitusi kita menyarankan konsep dua periode ya boleh. Kalau cerita sebenarnya mau mengatakan berhemat dan segala macam dia khawatir jangan sampai tidak terjadi satu putaran. Takut habis dilindas di dua putaran padahal dua putaran itu adalah konsep konstitusional yang harus kita hormati. Bagi saya dalam berhukum tidak hanya sekedar teks hukum itu ada nilainya ada value-nya ada panggilan moralnya. Saya tadi disinggung soal John Marshall kebetulan kami satu alumni. Saya perlu bangga dengan itu dan di dalam ajaran-ajaran di kampus kami selalu selalu tafsir itu dengan bacaan moral dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Hari ini demi anaknya dia labrak undang-undang hari ini demi memenangkan anaknya dia akan ikut kampanye padahal seharusnya untuk menjadi negarawan yang baik di masa-masa akhir tugasnya biarkanlah pertarungan ini sebagaimana adanya dalam adab berkonstitusi. Yang ditabrak hukum atau etika? Saya yakin di dalam hukum pun ada etika dan etika lebih tinggi dibandingkan hukum. Hukum bisa dibuat oleh penguasa tetapi etik semua orang tahu mana yang benar mana yang salah mana yang patut dan mana yang tidak patut. Dalam hal ini Presiden Jokowi sudah tidak patut bahwa dalam kampanye saya yakin semua tahu pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa berkampanye itu tidak segedar menyampaikan visi-misi dan program kerja tetapi juga citra diri oleh karena itu dia perlu menampilkan citra dirinya bersama calon lain untuk menggait minat para pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan anaknya. Terima kasih Bangar. bangar dan sehingga manusia itu tidak punya masa depan bahwa katanya milik yang menentukan pilihan-pilihan terhadap tindakan kita dan mengarahkan kita kepada prioritas prioritas yang sulit John Berger Penulis Inggris Kita rehat saja Terima kasih Pemirsa Kita sampai di segmen terakhir Sekarang giliran Kubu 1, 2, 3 Yang akan bicara Kita mulai dari satu dulu M. Iqbal Jumir Timnas Anies Baimi Ya, terima kasih Bang Karni Apa pendapatnya tentang tema kita? Ya karena saya bukan orang hukum ya Tidak bisa masuk pada Perdebatan ini, tetapi saya tidak bisa Membayangkan ketika Pak Jokowi Yang pernah menyerang Pak Prabowo dalam Debat 2019 Dia akan menjilat ludahnya sendiri Dia pernah mengatakan Pak Prabowo Punya masa lalu Masalah penguasaan lahan Masalah soal Keberpihakan kepada perempuan Masalah juga integritas soal Partai dan korupsi Apakah iya Pak Jokowi Akan mengatakan itu enggak Itu cuma gimmick doang yang lama-lama itu Ini berat bagi sikisnya Jadi menurut saya Kalau Pak Prabowo Grace Samara itu Biasalah Karena mungkin mereka Udah lah Ya kan Yang pernah mengatakan Prabowo pembohong Ya kan Memberi word ya kan Atau Prabowo yang mengatakan Jokowi Antek-antek asing Itu kan Di dalam debat itu kan Mengatakan Antek-antek asing Bukan Jokowi Tapi yang bilang Ini negara antek-antek asing Pro-import ya kan Lalu dia bergabung ya kan Ya udahlah Itu sudah lewat lah Tetapi yang jelas Yang terberat itu adalah Bagi seorang pemimpin Ya Bukan hanya soal salah benar Tapi soal apakah ia Berani merevisi ucapannya Dia akan menghadapi Masalah dengan Psikologisnya Kenapa? Karena dia Akan menalat Tuduhan-tuduhan lalunya Ingat sekali saya Dalam debat itu dikatakan bahwa Saya tidak punya masa lalu Pak Prabowo punya Kira-kira begitu bahasanya ya Dan itu tentu saja Menjadi salah satu Hal yang terberat Dalam fenomena Seandainya jikalau Pak Jokowi berkampanye Tapi pada faktanya Saya memang melihat Di mana-mana Balehu PSI Muka Pak Jokowi semua itu Tidak dilarang juga itu Padahal sebenarnya kan Kalau dia konsekuen Konsisten dengan Statementnya tentang netral Harusnya dia memarahi PSI Jangan bawa-bawa gue nih Tetapi Di situ ada muka Kaesang Di belakang ada muka Pak Jokowi Ini contoh-contoh Partai-partai yang tidak punya Apa Kepercayaan diri Ya makanya juga Saya lihat di 02 Yang dikampanyekan adalah Kinerja Pak Jokowi Bukan kinerja dia Harusnya memang Makanya tadi Kalau kita analisa Kenapa takut banget Dengan dua putaran Karena memang Tidak ada yang bisa dijual Apa Prestasinya gitu loh Justru orang melihat Kegagalan-kegagalan Ya Apa yang bisa Membuat Makanya itu disebut dengan Istilah inferiority complex Namanya Tidak punya apa ya Jadi kalau ada orang Masang balihu Lalu ada bayang-bayang Wajah siapa di belakangnya Itu menunjukkan Bahwa dia tidak punya Yang sesuatu Yang bisa dibanggakan Harusnya kami melihat Dalam kampanye ini Adalah kampanye Gagasan pribadi Bukan mengkampanyekan Apa yang orang lain kerjakan Makanya Pak Anies itu Surveyingnya terus naik Kenapa? Karena dia mendengar Desang Anies Orang curhat Dia mendengar Bukan kita curhat kepada rakyat Rakyat sudah susah Jangan dicurhatin lagi Ya Ini Debat kedua sudah selesai Sudah mau masuk Debat kelima Debat kedua masih dibahas juga Ya Jadi memang menurut saya Harusnya Pak Prabowo Berinisiatif lah Supaya Pak Jokowi Tidak terlalu turun tangan Dia harusnya Turun dong Ya kan Mundur dari menteri Ya kan Ayo semangat Tinggalkan jabatan Dia fight Karena kalau dia percaya Akan menang Harusnya mundur dari menteri Dari awal Kayaknya gak yakin menang Ya hari ini Pak Mahfus Saya mengapresiasi Dia mundur Dia gentleman Dan dia mungkin bisa jadi Dia akan Lebih percaya diri Gitu loh Baik Sekarang 0-2 Tadi Habib Pulang Untuk rapat Ternyata di DPP Tapi rapat Mendadak Ada pegantinya Pak Hri Bahmid Wakil Komandan Hukum Dan Afrokasi TKN Prabowo Gibran Lewat zoom Silahkan Bum Bum Pak Hri Bahab Bang Karni Bisa dengar ya Suara ya Dengar Dengar Ya tema ini menarik ya Saya mencoba untuk menyimak Walaupun Barangkali tidak Secara keseluruhan Dari seluruh narasumber Yang dihadirkan pada malam hari ini Cuma ada beberapa yang Saya mencoba Untuk Menganalisis Dari pendapat-pendapatnya Tadi dari Bang Margarito Kamis Kemudian dari Beberapa teman yang lain Kemudian Bang Ferry Saya ingin katakan Beberapa hal seperti ini Bahwa Pelembagaan Apa namanya Hak Kampanye kepada Presiden itu Jangan salah Bahwa kita ini Sudah mempraktekan Sejak tahun 2003 2003 Dengan Undang-Undang 23 Tahun 2003 Tentang pemilihan Presiden Kemudian setelah itu Diganti lagi Dengan Undang-Undang 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Presiden Dan yang terakhir adalah Undang-Undang 7 2017 Pelembagaan Hak ini Secara konstitusional Itu sudah dilakukan Secara berulang-ulang Sejak tahun 2003 Sampai dengan saat ini Saya ingin katakan Seperti ini Bahwa terkadang Kita itu mencoba Untuk mencampur adukan Antara perdebatan Legalistik Dan perdebatan Perdebatan etik Nah saya terkadang Sebagai pembelajar Hukum Tata Negara Tidak terlalu condong Seperti itu Bahwa misalnya Begini Tadi disampaikan Bang Margarito Barangkali lebih tepat Bahwa Perdebatan etik itu Hendaknya kita hadirkan Pada saat norma itu Dirumuskan Sehingga dia menjadi Kaidah pemandu Sekaligus sebagai Apa namanya Sebagai guidance Untuk merumuskan Norma-norma Dipositifkan Dalam undang-undang Nah pada saat itu Misalnya Saya mengatakan Begini Bahwa pada saat Norma pasal 281 Dilahirkan Pada saat itu Politik hukumnya demikian Diatribusikan hak itu Kepada seorang Kepala Negara Sebagai Sebagai head of state Pada saat itu Itu perdebatannya Selesai Jadi pada saat itu Perdebatan Pergumulan antara Perdebatan etik Perdebatan sosiologis Perdebatan Apa namanya Semua-semua Dicampur aduk Dan pada akhirnya Melahirkan Satu norma hukum Satu norma hukum Itulah yang kita kenal Bahwa adanya hak Yang diberikan oleh negara Kepada seorang Kepala Negara Untuk berkampanye Nah yang kedua Saya ingin katakan Begini Kalau dari struktur Pengaturan Rezim yang terdapat Dalam pasal 281 299 Pasal 300 Saya melihat Ada beberapa Pihak ya Mencoba untuk Menganalisis Mencoba untuk Mengkonstatir Seolah-olah Bahwa ada Tidak boleh ada Pemisahan antara Jabatan Presiden Dan jabatan Kepala Negara Jabatan pejabat negara Yang lain Padahal kalau kita Membaca secara hati-hati Sebagaimana diatur Dalam pasal Pasal 300 itu Disebutkan Adanya entitas presiden Entitas wakil presiden Entitas pejabat negara Entitas pejabat daerah Jadi sebenarnya Pembentuk undang-undang itu Itu sudah mencoba Untuk mengklasifisir Bahwa namanya Presiden ya presiden Namanya pejabat negara lainnya Pejabat negara lainnya Namanya pejabat daerah Pejabat daerah Jadi saya pikir Dari aspek itu Kalau kita mau gunakan Satu tafsir sistematik Dalam undang-undang ini Sebenarnya sudah jelas Bahwa yang pertama Presiden diatribusikan Dengan satu Seperangkat hak Untuk berkampanye Yang kedua Batasan-batasan Yang saya katakan Bahwa ada batasan Yang secara yuridik Ada batasan Yang secara etik Itu sudah diatur Tidak boleh menyelahgunakan Kekuasaan Kewenangan Fasilitas jabatan Ataupun mungkin cuti Saya kira itu batasannya Tapi bahwa hak itu Seperti apa Ya hak itu Seperti yang dikatakan tadi Oleh Bang Margaret Bahwa itu terdapat Termaktub Eksplisit verbis Dalam undang-undang Itu diberikan secara langsung Oleh negara Seperti itu Nah yang jadi soal Hari ini Bang Karni Saya mau katakan bahwa Kita terbiasa untuk mencampur adukan Perdebatan etik Dan perdebatan juridis Terkadang itu salah Agak sedikit keliru Dan akhirnya menjadi bias Perdebatannya kemana-mana Bagusnya Saat itu Dua soal Yang berkaitan dengan etik Norma itu dirumuskan Sehingga menjadi kaidah Atau menjadi norma hukum Itu etik Berkelindang Di situ ya Etiknya Apa namanya Turut Mempengaruhi cara pandang Atau politik hukum Yang kita lahirkan pada saat itu Itu penuh dengan pandangan-pandangan etik Yang kedua Kalau sudah turunkan menjadi norma Setelah itu Kita lihat bahwa Apakah norma itu Mengatribusikan kembali Pengaturan etik lebih lanjut Seperti contoh Misalnya dalam undang-undang advokat itu Nanti ada pengaturan lebih lanjut Tentang kode etik Diatur dengan Misalnya Satu peraturan Perimpunan advokat Indonesia Atau mungkin Perangkat etik yang lain Tentang kode etik Yang ada di Kedokteran dan seterusnya Itu perangkat-perangkat etik Yang secara operatif Diaturikan langsung oleh undang-undang Bahwa harus diatur demikian Nah kebetulan Lembaga kepresidenan ini Tidak pernah diatur Dengan seperangkat kode Misalnya Satu perangkat kode etik Bahwa seorang kepala negara itu Harus bertindak seperti ini Dan seperti itu Yang pertama Kita tidak punya undang-undang Tentang kekuasaan kepresidenan Undang-undang lembaga kepresidenan Sampai dengan saat ini Tidak pernah ada Sehingga dengan demikian Tafsir yang harus kita lakukan Adalah harus kita membatasi diri Bahwa Tafsir itu tidak bisa keluar Daripada apa yang terumuskan Secara teks dalam undang-undang itu sendiri Dalam norma yang terumuskan Secara eksplisit itu Jadi Saya mau katakan bahwa Bagi kita kembali Perdebatan itu Harus kita berangkat dari sana Kita berangkat dari sejarahannya Kenapa norma itu Dirumuskan seperti itu Tapi yang terkait Kadang-kadang Kita ini Tiba masa tiba akal ya Kadang-kadang Apa namanya Satu eksperimental Yang sudah kita lakukan Berulang-ulang Tapi ada satu momentum Dimana kita harus terkaget kembali Kita akan memperdebatkan itu lagi Walaupun Norma itu sudah existing Menjadi norma hukum Yang mempunyai daya ikat Ke publik Ini juga kadang-kadang Menurut saya Tidak terlalu edukatif ya Tetapi kalau bahwa ini Kita maknai sebagai Satu diskursus akademik Mungkin Kita terima saja Bahwa ini menjadi Satu diskursus akademik Barangkali mungkin ke depan Bahwa undang-undang 7 2017 itu Perlu dirapikan kembali Agar lagi Jangan memberikan Ruang-ruang tafsir Yang terlalu luas seperti ini Sehingga terjadi Perdebatan yang tidak berkesudahan Tentang sesuatu Yang sebenarnya telah clear Secara hukum Nah itu hal-hal seperti itu Barangkali Yang harus kita pikirkan Bahwa hari ini Maknanya adalah Perdebatan ini Harus hendaknya kita Kita maknai Sebagai tidak lebih Daripada satu Diskursus akademik belaka Tetapi bahwa Jangan sampai mengurangi Hak-hak konstitusional Yang sebenarnya Secara hukum Telah clear Diberikan kepada presiden Untuk berkampanye Asalkan sepanjang Kaidah-kaidah Larangan-larangan itu Yang harus kita perhatikan Kita percayakan Bahwa semua ini Telah diatur sedemikian rupa Ada lembaga pengawasan Yang memang secara intensif Melakukan pengawasan Saya kira Bahwa itu tidak perlu Kita ajari Bagaimana cara memahami Cara mengamati Bahwa presiden itu Menyalahgunakan Apa namanya Kekuasaan atau tidak Apakah itu Menciptakan satu Abuse of power Atau bagaimana Saya kira Semua pihak itu Pasti optimal Untuk mencoba Mengatensi Soal-soal seperti itu Negara sebesar Indonesia ini Dengan demokrasi Yang sangat terbuka Seperti ini Saya kira Sangat sulit Untuk barangkali Orang mengartikulasikan Bahwa presiden itu Dengan gimmick-gimmick tertentu Direktif Nah kadang-kadang Kita terjemah Soal-soal Mengangkat dua jari Orang anggap Bahwa itu Direktif Presiden Sehingga dengan demikian Maka itu mempunyai Satu spektrum Keberpengaruhan Terhadap penyelenggaran negara Dan penyelenggaran kekuasaan Nah saya kira Mungkin terlalu jauh Yang seperti itu ya Tetapi bahwa Ada kekhawatiran Ada satu Satu ikhtiar kolektif Untuk bagaimana Kita membangun Satu demokrasi Dengan tatanan Yang jauh lebih Kualita Lebih berkualita Saya kira Ini menjadi pekerjaan kita semua Menjadi pekerjaan kolektif kita Untuk bagaimana Kita membangun demokrasi ini Dengan cara Yang jauh lebih beradab Dengan cara Yang jauh lebih tertib Tentunya Dengan kita Berpengantung kepada Rules yang sudah Kita sepakati bersama Nah satu-satu kesimpulan Yang saya mau katakan Bahwa Pelembagaan tentang Hak Presiden ini Sudah berlaku Sejak tahun 2003 Sampai dengan saat ini Bahwa nanti Tahun 2004 Sampai seterusnya Untuk mencoba Meninjau kembali Saya kira Perdebatan ini Harus kita buka kembali Tapi bahwa Dari secara akademik Kami berakini bahwa Presiden mempunyai hak itu Tidak terlepas Irisannya dengan Sistem presidensil Yang kita pilih Makanya Dalam beberapa tulisan Yang Pak Yusril katakan Bahwa tahun 1955 Pada saat Pemilu tahun 1955 Kita dengan Undang-Undang Nasar 50 Undang-Undang Nasar Sementara 50 Pada saat itu Mengandung sistem parlementer Presiden Bung Karno Mengambil posisi yang netral Tidak berkampanye Perdana Menteri Burhadudin Harah pada saat itu Nah itu mungkin soalnya lain Konteksnya lain Karena kita Dengan sistem Parlementer Nah mungkin Persoalan ini Harus kita kembali Kepada perdebatan Filsafat Kenapa sampai Harus Presiden Diberikan adresat Satu adresat tambahan Untuk berhak Berkampanye Dan seterusnya Ini perdebatan ini Harus kita hadirkan kembali Untuk memahami Ada satu purifikasi Bahwa ini Tidak terlepas dari Pilihan-pilihan sistem Yang kita pakai Bahwa kita hari ini Ya Presiden Ya Presiden itu Kita tidak bisa Pilihkan mana Peranata dia sebagai Kepala Negara Mana peranata dia sebagai Kepala Pemerintahan Tetapi semua itu Menyatu dalam tubuhnya Sebagai seorang Kepala Negara Sebagai seorang Head of State Saya kira itu Konsekuensi sistem Dan pilihan-pilihan sistem Yang kita ambil Dengan demikian Kita kembali Bahwa memang Rumusan konstitusionalnya Demikian Nah jadi soal Kalau hari ini Kita mencoba Mengkurang-kurangkan Atau mencoba Untuk mereduksi Soal-soal itu Itu pasti menjadi Menjadi perdebatan Yang jauh lebih elementer Tentunya Ini persoalan Perdebatan paradigmatik Yang harus kita Dudukan kembali Sebenarnya Agar jangan terjadi Satu pemahaman Yang deviatif Terhadap sistem Yang kita pakai Mungkin demikian Magari Ini saya boleh bertanya Baik Ada pertanyaan Bang Fahri Bahmid Yang saya hormati Saya hormat Dengan kelimuan beliau Pertanyaan saya sederhana Bagaimana dengan Posisi Pasal 5 Angka 6 Undang-Undang Anti KKN Yang melarang Penyelenggaraan negara Menggunakan Kekuasaannya Untuk kepentingan Keluarganya Bukankah ini Berkaitan dengan itu Kedua Prof. Yusril Izamahendra Ketika itu Menyampaikan Bersama saya Bahwa Keberadaan Gibran Dalam kontestasi Politik kali ini Tidak sah Itu merupakan Penyimpangan hukum Dan saat ini Kebetulan Mau dikempanyekan Oleh Presiden Bagaimana dengan Konsep Cerita Dan penyimpangan itu Demikian Bang Makasih Bang Kari Boleh saya jawab Langsung Yang pertama sebenarnya Yang disampaikan Prof. Yusril pada saat itu Bukan persoalan Keabsahannya Tapi putusan itu Problematis Problematis itu Pada akhirnya Melahirkan MK-MK Dan seterusnya Bahwa putusan itu Nanti akan menciptakan Beberapa implikasi teknis Makanya berujung Kepada anaknya MK-MK Dan pada akhirnya Ada beberapa pihak Yang di punishment Pada saat itu Itu pertama Jadi Konteks kekhawatiran Pak Yusril pada saat itu Itu Jadi bukan persoalan Keabsahan Kita sama-sama tahu Bahwa doktrinya Saya mau meluruskan Apa yang disampaikan Prof. Yusril Karena waktu disampaikan Saya duduk di sebelah beliau Beliau menyebutkan Ini penyimpangan hukum Tidak soal Putusannya itu Tapi apa yang diputuskan Itu sebagai penyimpangan Saya lanjut Bang Karni Yang kedua Mengenai Konteks Apa namanya Antara undang-undang Penyelenggaran KKN Kita kembali kepada Azaz Dalam pembentukan Peraturan perundang-undang Yang menjadi Leg spesialis Dalam konteks inilah Undang-undang pemilu Jadi sebenarnya Apalagi namanya Saya tidak bisa mengatakan Bahwa undang-undang KKN Itu sebagai leading sektor Dalam menata Ataupun dalam Apa namanya Dalam Memandu soal-soal Yang berkaitan dengan Penyelenggaran negara Dalam konteks kampanye Jadi Mungkin itu Menjadi satu Perdebatan Akademik Tentang Bagaimana undang-undang Ini mana yang harus Dikesampingkan Mana yang harus Dipedomani tentunya Makanya dalam konteks ini Karena leg spesialisnya Adalah undang-undang pemilu Maka tentunya Instrumen hukum yang dipakai Adalah undang-undang pemilu Itu sendiri Mengenai perdebatan Dengan Pak Yusri tadi Itu persoalan sebenarnya Kita sama-sama tahu Pada saat itu Dan saya terlibat Dalam soal Bagaimana memberikan Analisis tentang Soal-soal seperti itu Nah pada saat itu Sama-sama kita tahu Bahwa memang putusan itu Pada akhirnya Melahirkan beberapa Persoalan yang pada akhirnya Telah diselesaikan Melalui Instrumen MK-MK Sepanjang berkaitan dengan Keabsahan dan legitimasi Itu sama sekali Tidak pernah menjadi Soal Menjadi objek perdebatan kita Pada saat itu Dan Pak Yusri Sama-sama kita tahu Orang yang sangat Memahami soal seperti itu Bahwa yang namanya putusan Ketika telah menjadi Satu produk putusan MK Maka tentunya Menjadi hukum Jadi Dengan demikian Itu saya kira Sangat clear gitu ya Nah jadi Saya kira itu Bang Karni Yang bisa saya sampaikan Bahwa Persoalan ini Sebenarnya harus kita anggap Kita harus mampu Memisahkan Bahwa mana Presiden Menggunakan haknya Dan mana persoalan Yang masih menyisahkan Persoalan-persoalan Diskursus akademik Untuk kepentingan Apa namanya Penataan dan Perbaikan undang-undang Pemilu itu sendiri Jadi jangan kita hari ini Terbiasa untuk Apa namanya Suatu norma Yang sudah berlaku Dan pada akhirnya Kita mendebatkan kembali Dan pada akhirnya Itu menjadi Sesuatu yang Apa namanya Memicu Persoalan Apa namanya Perdebatan yang tidak berkesudahan Saya kira ini juga Tidak tertik dalam soal-soal Seperti ini Demikian Baik terima kasih Pak Fahri Karangiliran Ciko Hakim Jumir TPN Ganjar Mabud Bismillahirrahmanirrahim Jadi gini Ini kan pertanyaannya Bolehkah Presiden Berkampanye Saya juga Saya ini bukan orang hukum Dan saya ini Bukan orang jahat Jadi saya Tidak hafal Pasal-pasal Dalam hukum Karena yang saya Pahami dan masyarakat Pasti tahu Dan ini beredar umum Di masyarakat Pandangan bahwa Yang hafal Pasal itu Kalau tidak penjahat Dia lawyers Ya kan Hanya dua Ada dua macam manusia Kalau orang yang keluar rumah Niatnya ingin berbuat baik Dia Nggak bother Untuk mempelajari hukum Tapi orang yang Udah keluar rumah Ingin berniat Untuk berbuat jahat Dia pasti Pengen belajar tentang hukum Mana nih Ini celahnya Dimana nih Yang mesti gue ambil Supaya gue Nggak kena jerat pasal Kan itu Ini Kata-kata saya Dan juga Kalau di luar negeri Negara yang lebih maju Demokrasinya Yang udah lama Menganggap hukum Sebagai panglima Tanda kutip Justru ada anekdot Ya kan What do you call One thousand lawyers Chained together At the bottom Of the ocean Artinya A good start Katanya Ya kan Jadi apa Yang Apa Ada seribu lawyer Di rantai Di dasar laut Itu Apa namanya Itu adalah Awal yang baik Katanya Kenapa begitu Tapi itu ada filosofinya Ada spiritnya Kenapa ada anekdot itu Karena terlalu sering Hukum itu Menghukum orang baik Dan membebaskan orang jahat Nah ini dirasakan oleh masyarakat Jadi makanya anekdot-anekdot itu muncul Nah jadi yang saya katakan tadi Orang kalau keluar rumah Niatnya untuk berbuat baik Dia nggak hafal pasal Yang hafal pasal itu Orang yang keluar rumah Niatnya berbuat jahat Nah ini Nah apakah presiden boleh berkampanye Pertanyaannya saya Tanya lagi Apakah presiden belum berkampanye Kan itu Ini kan masalah rasa Iya kan Masalah etika Masalah rasa bos Kira-kira gimana Keluarin dua jari Di dalam mobil Iya kan Fasilitas negara Eri 1 Iya kan Apakah sudah Apa belum Iya kan Makan berdua Mengbagikan bansos Hanya dengan menteri-menteri Yang mendukung Salah satu paslon Iya kan Naik sepeda juga begitu Menggunakan fasilitas negara Uang negara Makan bakso Belinya pakai uang pajak kita Iya kan Apakah sudah Berkampanye Apa belum Tapi kembali lagi Kalau mau bicara pasal Mungkin nggak ada pasalnya Tapi kan rasanya Rasanya Apa Cerminan yang ingin dia sampaikan Apa mesejnya Kan jelas Kita nggak bisa Bilang bahwa itu nggak jelas Itu jelas Jadi saya nggak mau bicara Dalam tataran pasal Dan lain-lain Di Fitri bisa Dan Bang Ferry Margarito Maupun Yang lain Lebih ahli Dalam soal itu Tapi kan kita bicara Hidup di masyarakat ini Soal adab dan etika Apakah etika Lebih rendah dari hukum Saya rasa Mengacu dengan Apa yang saya sampaikan tadi Saya ini keluar rumah Selalu Niatnya Nggak mau berbuat jahat Dan Alhamdulillah Sampai hari ini Belum pernah berurusan serius Tentang Dengan hukum Jadi artinya Patokan saya apa Bukan Karena saya Hafal pasal Karena saya diajarin Orang tua saya Bagaimana harus bersikap Bagaimana harus berjalan Bagaimana harus Apa namanya Memperlakukan orang lain Dan lain-lain Usia saya 51 tahun Alhamdulillah Belum pernah berurusan serius Masalah hukum Bukan karena saya belajar hukum Bukan saya hafal Tadi undang-undang itu Nggak ada yang saya hafal satupun Gitu Ya kan Nah pasal berapa Pasal berapa Saya nggak ada yang hafal Nah ini juga berlaku Dari mayoritas masyarakat dunia Jadi baik Dan salah itu Ada yang namanya Etika universal Nggak mungkin Nggak Mungkin nggak 100% Warga dunia Punya persepsi yang sama Soal baik dan benar Apa salah Tetapi Pasti saya yakin 90% Apalagi Di era yang makin maju ini Semua Udah Saling ber Apa Kaitan Satu manusia Dengan manusia yang lain Nah ini semua punya Kesepakatan soal itu Nah itu tadi yang saya katakan Hukum ini Hanya untuk Orang-orang jahat dan lawyer Dan lawyer itu juga dipertanyakan Ya kan Orang jahat orang baik Tapi saya yakin Dalam ruangan ini Semuanya orang baik Nah pada prinsipnya Tadi presiden Apakah beliau belum berkampanye Jadi buat Paslon kami Buat Pak Ganjerman Pak Mahfud Maupun tim kami Doesn't make any difference Udah nggak ada bedanya Apakah dia akan berkampanye Tidak Tetapi Masyarakat bisa menilai Semua bisa menilai Dari kacamata apapun Kacamata hukum tadi Masih bisa diperdebatkan Tapi dari kacamata etika Dan adab Itu sudah tidak bisa Diperdebatkan lagi Bahwa dia sudah berkampanye Dan apakah itu salah Apa benar Kembali lagi Soal hukum Itu Debateable Tapi soal azaz kepantasan Azaz ekspektasi Masyarakat terhadap Seorang kepala negara Itu sesuai yang salah Karena aturannya Kalau mau kampanye Harus meninggalkan Kualitas negara Nah itu Jadi ada perdebatannya Soal itu Tapi soal azaz kepatutan Dan kepantasan Yang berlaku umum Secara universal Universal ini Memang Tidak harus 100% Tapi di atas 80% Sudah cukup Bisa dibilang Azaz-azaz yang universal Bahwa dia sudah salah Melakukan hal-hal ini Dan satu hal lagi Banyak hal Saya mau mengkomentari Apa yang dikatakan Sahabat saya Mohd Qadari Soal presiden ini Bisa melakukan hal-hal Yang tak terpikir oleh orang Dia lebih hebat lah Intinya lebih pintar Menurut saya enggak juga Karena presiden ini Ada batasan-batasan Yang kita tidak terpikir Untuk melakukan Karena ada ajaran-ajaran Orang tua kita Untuk tidak melakukan Hal-hal seperti itu Seperti bicara Di bulan Oktober Bahwa pemerintah pusat Tidak boleh berpihak Lalu dua bulan kemudian Berbicara yang berbeda Itu buat Saya Suatu hal yang Malukan Tidak terpikir Untuk saya mengatakan Hal-hal seperti itu Pagi sore Apa istilahnya Pagi tempe Sore dele Apa kebalikannya Pagi dele Sore tempe Jadi Banyak hal Yang beliau lakukan ini Bukan based on Intelijensia Tapi based on Batasan-batasan Moral Dan values Yang berbeda Dengan manusia lain Yang ada di negeri kita Dan negeri lain Jadi Ini yang masyarakat nilai Dan artinya Kembali lagi Ada pertanyaan selain itu Bang Karni Apakah boleh Atau tidaknya Menguntungkan siapa Kalau dia berkampanye Atau tidak Saya tidak melihat Menguntungkan siapa-siapa Karena bisa jadi Debatable Dengan Adab dan etika Yang sudah dilanggar Dan masyarakat bisa menilai Bisa jadi Itu malah Menurunkan Elektabilitas Paslon 2 Tetapi Siapa yang paling dirugikan Bukan cuma bangsa Indonesia Tapi legacy Seorang Jokowi Jokowi Yang diekspektasikan Oleh banyak orang Seperti saya Yang pendukung Setianya di Pilgub Maupun Pilpres Dua kali Yang berekspektasi Dia sebagai negarawan Ternyata Dia hanya seorang Politisi biasa Seorang bapak biasa Yang ingin anaknya menang Dengan segala cara Salah satunya Yang cukup menyedihkan Hari ini saya baru pelajari Adalah Ketika Anggaran Bansos Di 2024 Itu Lebih tinggi Daripada Anggaran Bansos Di 2021 Ketika kita Mengalami puncak-puncaknya Covid Ketika banyak Orang tua Seorang ayah Mungkin ya Pencari nafkah Di keluarganya Dia meninggalkan Anak-anaknya Saya sorry Saya feel Emotional about this Because I lost my wife Saya kehilangan istri saya Jadi Buat saya ini Udah gak masuk nalar Dia lebih Mementingkan Untuk memenangkan Anaknya Dengan politisasi Bansos Bansos Triliunan Di atas Tahun 2021 Dimana puncak-puncaknya Terjadi Covid Mungkin sekian Pemirsa Pemirsa Etika itu Adalah mengetahui Perbedaan Yang berhak Kamu lakukan Dengan yang sepantasnya Kamu lakukan Puter Edward Akim Agung Amerika Tahun 50-an Kita ketemu Si yang akan datang Kami diskusikan Anda simpulkan Dipersembahkan oleh Terima kasih